Para pria ini dituntut untuk bekerja selama 12 jam Pekerjaan tersebut membutuhkan fisik yang baik, kekuatan, stamina dan kemampuan bekerja dalam kondisi cuaca yang ekstrim Para pekerja ini disebut rauknek Tugas mereka yaitu menyambung drill string atau pipabor Membersihkan dan merawat peralatan pengoboran dan bekerja di mood room Pekerjaan ini termasuk yang berbahaya Karena mereka harus mewaspadai bahan berbahaya dan potensi bahaya di negungan kerja Seperti kebocoran gas, kebakaran dan kegagalan mesin Pengoboran tidak mengenal akhir pekan Hari libur atau hari raya Namun gaji mereka sangat fantastis Yaitu berkisah 100 ribu USD atau 1,4 miliar per tahun